Di sela pekerjaannya sebagai anggota Bawaslu, ada seorang ibu di Bandar Lampung yang konsisten menerapkan protokol kesehatan dan juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjalankan prinsip 3M. Yusni Ilham, anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung yang tinggal di kawasan padat karya Raja Basah ini dengan kesadaran penuh menerapkan protokol kesehatan di kantornya. Di sela-sela kesibukannya, Yusni juga meluangkan waktu untuk memberikan edukasi kepada kedua buah hatinya agar selalu menjalankan prinsip 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak sosial. Bagi Yusni, baik di rumah maupun kala bekerja, protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan yang ia terapkan. Selama beraktifitas itu banyak bersembunyi dengan orang-orang di luar, bertemu dengan orang banyak, terutama pada saat sosialisasi, pada saat mengawasi tempatnya. Jadi ketika pulang ke rumah juga harus benar-benar menjaga supaya badan tetap bersih. Sebelum masuk rumah, di tangan, kemudian baru mengganti pakaian, mandi, baru menemui anak-anak untuk bercerita sebentar, cerita tentang aktivitas mereka, apa saja memastikan bahwa mereka setelah bermain, sudah menciki tangan, kemudian ketika beraktifitas dengan teman-teman juga menjaga jarak, itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak. Menerapkan protokol kesehatan dan prinsip 3M di kala pandemi menjadi hal yang wajib bagi semua orang. Bagi sosok seperti Yusni Ilham, menerapkan protokol kesehatan berarti melindungi keluarganya dan tugasnya sebagai anggota bawah seluruh. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Seperti informasi tadi, kita juga harus ingat pesan ibu, jangan lupa memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik, dan menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan kontak kerat. Seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan.